Jannah adalah wanita asal Yunani yang lahir di Jerman dan tumbuh dalam keluarga ortodok tradisional Yunani yang sangat ketat. Jannah tumbuh hampir seperti keluarga muslim lainnya dengan anak-anak lainnya. Keluarganya ingin menjamin bahwa mereka akan dibesarkan dengan cara Kristen, yaitu dengan cara ortodok. Jannah mengatakan, kami selalu pergi berlibur bersama-sama dan kami tidak pernah berpisah untuk berlibur. Jadi, liburan keluarga selalu menyenangkan dan khususnya liburan pertama kami di Uni Emirat Arab sekitar 13 tahun yang lalu. Ketika Jannah berusia 12-13 tahun dan pada minggu pertama, ia tinggal di negara tersebut dan ia melakukan tur ke seluruh Uni Emirat Arab dan saat itu pada hari Jumat ketika mereka dalam perjalanan ke Al-Shawq, yaitu sebuah pasar. Tiba-tiba azan terdengar dan semuanya terhenti. Orang-orang menghentikan mobilnya, mengambil sayadah dan keluar untuk sholat di jalanan. Suara azan adalah sesuatu yang mengubah sesuatu dalam diriku. Dan subhanallah, entah apa itu, tapi tidak pernah meninggalkanku. Itu mengubah sesuatu dan tetap bertahan. Jannah ingin tahu apa maksudnya, apa yang sebenarnya yang tertulis di dalamnya. Ia orang tidak pernah ingin mendengar topik tentang kematian sama sekali. Jannah biasa meninggalkan percakapan mengenai kematian dan tidak pernah menghadiri pemakaman. Jannah mengukapkan, ketika pamannya meninggal di depan matanya sambil mengebuskan nafas terakhir. Dan itulah hal yang banyak berubah dalam dirinya. Ia baru saja mulai merasa bahwa hidup ini tidak persis seperti yang ia kira. Kita menginvestasikan terlalu banyak waktu dan energi pada hal-hal yang bisa saja hilang dalam hidungan detik. Setelah kematian pamannya, Jannah menghadapi suatu masa di mana ia biasanya terbangun tiga kali di malam hari untuk memeriksa apakah ayah dan ibunya masih bernafas. Ia selalu takut mati karena mengira inilah akhirnya. Hal itu membuatnya kuat untuk mulai meneliti lagi tentang Islam. Jannah juga meneliti agama lain sebelumnya. Tetapi ia tidak bisa menemukan kebenaran apapun di sana atau kebenaran apapun yang bisa meyakinkannya. Ketika mulai membaca tentang Islam, Jannah menemukan semua jawaban yang tidak dapat ditemukan dalam agamanya sendiri. Faktanya adalah Jannah menjadi sangat yakin. Ketika membaca biografi Nabi Muhammad SAW, hal ini mengingatkannya akan apa yang biasa ia ketahui dan tentang Yesus. Jannah mulai membaca dan membaca dan orang ini sepertinya adalah orang yang mulia dengan karakteristik dan kepribadian yang luar biasa. Sehingga ia rasa belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya. Setelah ia membaca biografinya, Jannah yakin bahwa harus menghapus semua yang ia ketahui tentang Islam dan mulai membaca dari nol dan seterusnya dan mendapatkan penelitian sendiri serta mendapatkan fakta sendiri tentang agama ini. Karena jelas semua yang ia ketahui sebelumnya salah. Tidak butuh waktu lama untuk mengetahui bahwa Islam adalah kebenaran dan tidak ada agama lain di dunia selain Islam. Meskipun Jannah yakin tentang Islam, ia takut untuk mengucap syahadat. Jannah mengambil logika dan cara hidup dalam dirinya. Namun tidak akan pernah bisa menerima Islam karena ia tahu orang tua dan keluarganya tidak akan pernah menerimanya. Jika mereka mengetahui hal itu, hidupnya akan berubah secara dramatis. Namun ketika Jannah bertemu dengan seorang gadis Jerman, dia dari Masyir yang bernama Noha. Noha banyak membantunya karena ia bertemu dengannya tepat ketika mulai berdoa untuk menemukan kebenaran dan mendapatkan lebih banyak keberanian dalam apa yang ia lakukan. Kami berbicara tentang Islam, dia mulai menjelaskan segalanya kepada aku. Dan semua pertanyaan yang aku ajukan, karena aku yakin aku tahu kebenaran. Aku tahu akamahku salah. Setelah bertemu Noha, kira-kira satu setengah bulan kemudian ia mengucap dua kelima syahadat di asrama mahasiswa di Jerman. Dan aku tidak bisa hidup seperti ini. Seharusnya hanya ada saya dan dia. Tapi entah bagaimana, pala pelajar Muslim mengetahui bahwa ada seseorang akan masuk Islam mengungkap Jannah. Jadi ada sekitar 20 orang di ruangan itu. Alhamdulillah, ia punya banyak saksi. Jannah mengucap dua kelima syahadat dan tidak akan pernah melupakan hal itu. Dan tidak akan pernah melupakan doa pertamanya.